Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama aku Ansoim Official Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku nanti akan membuat video tentang 4 peralatan apa aja sih yang aku buat untuk nge-youtube modal HP ini Oke teman-teman semuanya, jadi teman-teman ketika teman-teman pengen membuat video youtube itu teman-teman tidak perlu mengeluarkan banyak modal jadi teman-teman bisa menggunakan peralatan-peralatan yang ada di sekitar teman-teman yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang, membantu membuat video youtube teman-teman semuanya Nah peralatan apa aja sih yang aku gunakan untuk membuat video youtube ini penasaran kan teman-teman semuanya, stay tune terus di channel youtube aku Oke langsung masuk ke videonya untuk peralatan pertama yang aku gunakan untuk nge-youtube adalah mestinya harus ada handphone yang berkamera begitu ya teman-teman jadi teman-teman untuk membuat video youtube itu tidak perlu teman-teman mempunyai kamera-kamera mahal jadi menggunakan kamera hp aja teman-teman sudah bisa membuat video youtube jadi semua video youtube yang sudah aku upload itu semuanya menggunakan handphone teman-teman bisa baca di deskripsi box aku disitu biasanya sudah aku tulis peralatan apa aja yang aku gunakan untuk membuat video tersebut Nah peralatan kedua yang aku gunakan untuk nge-youtube modal hp ini aku menggunakan tripod kemarin aku baru beri tripod baru jadi ini baru aku pakai nanti aku videokan tripodnya kayak apa kemarin belum sempat nge-review sih untuk tripodnya langsung saya gunakan disini buat ini buat video ini jadi jika teman-teman tidak mempunyai tripod teman-teman bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar teman-teman semuanya jadi tidak harus beli tripod kalau teman-teman masih bisa menggunakan peralatan yang ada di sekitar teman-teman semuanya begitu jadi jangan dibuat susah untuk membuat video di youtube nah baik teman-teman ini tripod yang sekarang aku gunakan untuk menunjang dunia perkontenan youtube aku dan ini baru teman-teman jadi belum sempat aku review kemarin dan sekarang sudah aku gunakan untuk membuat video ini jadi teman-teman sebelum dulu aku punya tripod nah aku itu menggunakan ini gorilapot ini juga bisa dibuat tripod tapi karena gorilapot itu tidak bisa diperpanjang ini bisanya pendek kayak gini tapi ini bisa ditempatkan di media lain sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya jadi ini juga bisa ditaruh di ketinggian atau teman-teman mau ditaruh dimana itu terserah teman-teman begitu peralatan ketiga yang aku gunakan untuk membuat video youtube adalah aku menggunakan mix external ini aku menggunakan mix clip on dari video jadi gunanya untuk apa? gunanya adalah untuk menangkap suara teman-teman agar lebih jelas atau lebih bulat dibanding ketika teman-teman menggunakan mix bawaan dari handphone teman-teman semuanya oke teman-teman semuanya jika teman-teman pengen tahu bagaimana perbedaan ketika menggunakan mix external ataupun menggunakan mix bawaan dari handphone teman-teman semuanya di video yang lalu aku sudah membuat reviewannya nanti silakan klik aja di atas sini nanti silakan langsung klik langsung akan diarahkan ke video review mix clip on yang aku pakai ini nah untuk peralatan yang keempat aku menggunakan lighting nah aku menggunakan lighting ini aku lebih suka menggunakan lighting langsung dari lampu ruangan aku ya teman-teman kayak ini aku menggunakan lighting dari ruangan aku sudah cukup jelas karena ini ruangannya terang banget nah jika di posisi peruangan agak gelap aku menggunakan ring light yang aku buat sendiri karena untuk membeli ring light itu harganya tidak murah jadi kemarin aku iseng-iseng membuat sendiri untuk teman-teman yang akan membuat sendiri aku kemarin sudah membuat videonya nanti teman-teman bisa klik di atas sini nah kayak apa sih ring lightnya aku contohin nanti nanti saya buat sendiri dulu kayak gini ya teman-teman aku kemarin ini buat sendiri mau tahu bagaimana ini nyalanya kita coba nyalakan nah ini kan masih gedip-gedip kita bisa atur tingkat pencahayaannya ada 12 kayaknya 12 tingkat cahaya nah biasanya aku kalau buat video menggunakan ring light ini begitu nah kenapa aku jarang menggunakan ring lightnya karena aku menggunakan kacamata itu cahayanya mantul ke kacamata aku jadi agak kurang bagus sih kalau pakai kacamata menggunakan ring light begitu baik teman-teman semuanya itu tadi 4 peralatan nge-youtube modal hp versi aku tadi modal utama untuk ngebuat youtube adalah teman-teman harus punya hp yang berkamera nah jadi teman-teman kalau tidak mempunyai hp yang berkamera teman-teman bisa pinjam ke orang tua teman-teman jadi tidak perlu menggunakan kamera-kamera yang profesional cukup menggunakan kamera hp teman-teman sudah bisa membuat video youtube dengan hasil yang baik eh dengan hasil yang bagus begitu untuk peralatan yang kedua tadi aku menggunakan tripod jadi teman-teman tidak perlu beli tripod yang mahal-mahal teman-teman bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah teman-teman semuanya jadi buat video itu harus kreatif-kreatifnya kita agar bisa membuat video dengan kualitas yang baik hanya dengan menggunakan handphone begitu jadi tidak perlu mahal untuk bisa membuat video youtube nah yang ketiga tadi aku menggunakan mix ini aku menggunakan mix clip on jadi teman-teman ketika tidak bisa membeli belum bisa membeli mix clip on teman-teman bisa memanfaatkan mix yang ada di handphone teman-teman semuanya begitu dan yang terakhir adalah pencahayaan atau lighting jadi untuk membuat video itu harus didukung dengan pencahayaan yang bagus agar kualitas videonya juga jadi bagus nah tadi aku disini menggunakan lighting dari lampu di ruangan rumah aku dan ketika dan selain itu aku juga menggunakan ring light buatan sendiri dengan budget minim untuk videonya nanti aku taruh di atas sini nanti silahkan langsung klik aja agar diarahkan ke video DIY ring light murah di under 50k oke teman-teman itu tadi 4 peralatan nge-youtube modal hp ala aku ya teman-teman semuanya dan semoga videonya bermanfaat terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video aku jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya share ke semua media sosial teman-teman yang teman-teman punya dan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah